Selamat pagi, selamat sekalian kita bertemu lagi di dalam morning break pagi ini Hari ini yang akan saya bahas yaitu Masmur 54 Kita dengarkan Doa dalam menghadapi musuh Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi Nyanyian pengajaran daun Ketika orang sivi datang mengatakan kepada Saul Daud bersembunyi kepada kami Ya Allah selamatkanlah aku karena namamu Berilah keadilan kepadaku karena keperkasaanmu Ya Allah dengarkanlah doaku Berilah telinga kepada ucapan mulutku Sebab orang-orang yang angku bangkit menyerang aku Orang-orang yang sombong ingin mencabut nyawaku Mereka tidak memperdulikan Allah Selah Sesungguhnya Allah adalah penolongku Tuhanlah yang menopang aku Biarlah kejahatan itu berbalik kepada seteru-seteruku Binasakanlah mereka karena kesetiaanmu Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu Bersyukur sepertanamamu baik ya Tuhan Sebab ia melepaskan aku dari segala kesesakan Dan mataku memandangi musuhku Setelah sekalian Masmur 54 ini adalah jawaban dari Masmur 14 Saya mengatakan Tidak ada Allah Mereka tidak percaya Tetapi di dalam Masmur 54 ini Daud memberikan satu jawaban Dia percaya Tuhan menolong Mereka sudah sekalian Dalam ayat 5 sana sudah jelas Tuhan adil Adanya dan akan menolong Daud dalam Masmur Di atas Menunjukkan Daud bukan orang yang perkasa Sekalipun ia pernah mengalahkan Goliat Daud adalah manusia biasa Yang memiliki rasa takut Sehingga dia lari dari kejaran Saul Yang ingin membunuhnya Di dalam ketakutan Dan kesesakannya Daud memanjat doa kepada Tuhan Daud dengan jujur dan tulus Meminta Tuhan menyelamatkannya Dan memberikan keagilan kepadanya Dan memuji Tuhan Sebagai penolong Dan menopannya Sebab Daud yakin Bahwa musuh-musuhnya Yang akan dihalau oleh Tuhan Hanya Tuhan sendiri yang menghalau Bukan Daud Daud berkomitmen Untuk memberikan persembahan Kepada Tuhan Karena ia yakin Bahwa Tuhan akan melepaskannya Dari segala kesesakan Walaupun saat itu Dia masih dalam keadaan terdesak Dan dikejar-kejar musuh Tetapi Iman dan keyakinan Daud Menjadi teladan bagi kita semua Yang memungkinkan saat ini Dalam pergumulan Dan kesesakan Kita harus yakin Bahwa Allah adalah penolong Dan penolongan kita Dalam kesesakan Maka saudara sekalian Naikkan pujian Dan penyembah kepada Allah Sebagai bukti kita Percaya kepadanya Dan Percaya Allah pasti menolong Dan melepaskan kita Dari kesesakan Maka saudara sekalian Mari kita belajar Dari Daud Dimana ia tetap Percaya bahwa Tuhan Akan menolongnya Dan melepaskannya Dari kesesakan Jangan berhenti Berharap kepadanya Bagaimana Allah juga Tidak pernah berhenti Mengasih kita Jika Allah menolong Daud Percayalah Allah pasti menolong kita Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Melalui Mas Pur 5-4 Engkau sekali lagi Memberikan kami Keyakinan Bahwa Tuhan Yang kami Yang Daud percaya Juga adalah Tuhan kami Yang sanggup menolong Daud Juga sanggup menolong kami Oleh karena itu Kami sekali lagi Serahkan hidup ini Di tangan Ya Tuhan sendiri yang memimpin Engkau sendiri yang memberikan kami Iman Supaya kami Sungguh-sungguh Percaya Dan supaya kami Selalu bersandar Pada engkau Tidak bersandar Pada yang lain Inilah seru Doa kami Tuhan Yang kami Panjatkan Hanya dalam nama Tuhan Yesus Amin Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus